As a friend, good feelings gone Aku yakin kalian semua pasti tau film animasi karya Disney Pixar tentang biota laut Yang paling terkenal di dunia yaitu Finding Nemo dan Finding Dory Aku ingat ketika film ini muncul barulah banyak studio-studio film yang bikin film animasi seputar ikan atau tenta ikan setelah melihat kesuksesan film ini Tapi meskipun begitu, Finding Nemo still the best, itu masih yang terbaik menurut aku Finding Nemo adalah sebuah film grafik komputer dari Amerika Serikat yang dirilis pada 30 Mei tahun 2003 di Kanada, Amerika Serikat Pemain utamanya ialah Albert Brock sebagai Marlin, Alan DeGeneres sebagai Dory, Alexander Gould sebagai Nemo, dan Willem Dafoe sebagai Gil Dan masih banyak lagi Sutradaranya ialah Andrew Stanton Aku ingat pertama kali nonton film ini di tahun 2004 waktu aku SD And I very very love this movie Aku sehari itu bahkan nonton sampai 10 kali, sampai aku hafal dialog dan teksnya Dan aku suka bikin gambar kartu-kartu di Kanemo ini di kertas, terus aku gunting dan aku mainnya di bak mandi Dan sequel keduanya, Finding Dory, dirilis pada 16 Juni tahun 2016 16.06.16, tanggalnya cantik kayak film Tapi guys, banyak orang yang belum tahu fakta-fakta yang ada di dalam film Finding Nemo dan Finding Dory Dan hari ini guys, kita akan membahas fakta-fakta unik yang belum diketahui oleh orang-orang seputar film Finding Nemo dan Finding Dory And now, are you ready to swim? If you're ready, let's swim with Finding Nemo Fakta yang pertama adalah, film Finding Nemo sudah mulai dikerjakan sejak tahun 1997 Dan baru rilis di tahun 2003 Dan 2 tahun sebelum film Finding Nemo rilis, tepatnya di tahun 2001 Karakter Marlene itu pernah muncul di dalam film Monster Inc Khususnya pada adegan, Bu, si anak kecil itu menunjukkan mainan itu kepada Sullivan, si beruang monster berbulu diru itu Di sana Marlene pernah muncul sebagai karakter figuran Fakta yang kedua Finding Nemo ternyata terinspirasi dari kehidupan nyata si sutradara yaitu Andrew Stanton Dimana dia adalah seorang ayah yang overprotective terhadap anaknya Tapi dia ingin anaknya punya banyak pengalaman Dia ingin anaknya punya banyak pengalaman tapi gak boleh ngapa-ngapain Fakta yang ketiga Film Finding Nemo adalah film pertama Disney Pixar yang menampilkan visual darah Yaitu pada adegan Dory ketimpuk sama kacamata selam dan hidungnya berdarah Dan bikin Hugh mulai mengejar mereka Ternyata dalam Pixar itu adalah adegan pertama yang muncul, yang memunculkan darah Aku perlu tahu hal ini sebenarnya Fakta yang keempat Karakter Buzz Lightyear dalam film Toy Story bisa ditemukan dalam adegan ini Yang menampilkan mainan di ruang gigi dokter Di sana ada Buzz Lightyear Apakah dia tersesat? Fakta yang kelima Topeng Tiki yang digunakan oleh karakter di Aquarium dalam malam inaugurasinya Nemo Terinspirasi dari wajah tiga orang tim dari Pixar Fakta yang keenam Seorang anak yang menunggu di ruang tunggu dokter gigi di film Finding Nemo Dia sedang membaca buku Dan buku itu adalah Mr. Incredibles yang diambil dari karakter Incredibles milik Pixar Dan ruang tunggu itu ternyata diambil dari replika kantor dokter gigi yang ada di studio Pixar Fakta yang ketujuh Karakter mobil Italia yang bernama Luigi dari film Cars juga muncul di film Finding Nemo di skin terakhir Yang mobil kuning itu ternyata adalah karakter Luigi di film Cars Pixar Fakta yang kedelapan Alan Degeneras Salah satu pembawa acara talkshow paling terkenal di Amerika Amerika atau kan ada? Yang dipilih oleh Andrew Stanton sebagai pengisi suara Dory Itu alasannya adalah karena Andrew Stanton melihat saat Alan Degeneras membawa acara Dia bisa mengganti lima topik sekaligus dalam waktu satu menit Dan dalam sekali tarikan nafas dia berbicara Dan itulah yang menginspirasi Andrew untuk Alan Degeneras Kayaknya cocok deh kalau ngisi karakter Dory yang juga seperti itu Dalam waktu sebentar dia bisa mengganti beberapa topik pembicaraan Karena penyakit yang lupa ingatan itu Fakta ke sembilan Animator yang mengerjakan film Finding Nemo dan Finding Dory Itu mereka mempelajari ekspresi wajah anjing Untuk diimplementasikan ke karakter ikan di animasi mereka Wow Ada hubungannya ternyata wajah anjing dengan wajah ikan ya Fakta yang ke sepuluh Pihak studio film Pixar Sempat mengganti semua adegan permukaan laut yang ada di film Finding Nemo Karena terlihat sangat nyata dan realistis Dan mereka berpikir kayaknya penonton akan marah Dan mengatakan dan mencap bahwa itu bukanlah animasi Tapi laut asli Jadi mereka mengganti semua skin permukaan lautnya Wow Fakta ke sebelas Film Finding Nemo adalah film Pixar pertama yang berlatar di luar Amerika Serikat Yaitu di Australia Karena film-film sebelumnya kayak Toy Story, Monster Inc. itu berlatar di Amerika Serikat Fakta yang kedua belah Nemo adalah nama dari Captain Nemo Yang diangkat dalam film 20,000 Leagues of the Under the Sea pada tahun 1954 Dalam bahasa latin Nemo artinya nobody atau tidak ada seorang pun Fakta ke-13 Mulut Gil dalam animasinya ternyata meniru ekspresi wajah dari pengisi suaranya William Dafoe Fakta ke-14 Hugh Bruce Diambil dari jenis Hugh yang pernah ada dalam film Job Dan nama Bruce itu diambil dari nama pengacara Steven Spielberg Yaitu Bruce Banner Bruce Rummer Bruce Banner Hulk Fakta ke-15 Pengisi suara kura-kura 150 tahun adalah Andrew Stanton Yang merupakan sutradara film Finding Nemo Oh tadi udah aku kasih tau ya Oke Fakta ke-16 Film Finding Nemo adalah film kedua dari Pixar yang menampilkan The End di akhir film Yang pertama apa ya? Fakta yang ke-17 Andrew Stanton, sang sutradara film Finding Nemo dan Finding Dory Ternyata memiliki kesulitan saat mengangkat Dory menjadi tokoh utama dalam film Finding Dory Karena Dory mempunyai penyakit Dory yang sering kali lupa Dimana keberadaannya, kepada siapa dia berbicara, apa yang dia bicarakan Itu menjadi kesulitan untuk Andrew Stanton Untuk mengangkat itu menjadi tokoh utama dalam film Finding Dory Dan dia cukup pusing untuk mikirkan apa yang akan diucapkan oleh Dory Supaya jalan ceritanya gak membosankan dan menarik Dan fakta yang terakhir tentang film Finding Nemo adalah Ini cukup panjang sih pembahasannya Ternyata Pixar, studio Pixar dengan Walt Disney itu sempat berseteru dan berselisih Tentang film Finding Nemo Jadi film Finding Nemo yang dirilis tahun 2003 itu Dibuat oleh studio Pixar dan didistribusikan oleh Walt Disney Film ini dibuat dengan anggaran 93 juta US Dollar Dan berhasil meraup keuntungan 936 juta US Dollar Jadi berapa kali lipat itu keuntungannya Dan membuatnya menjadi salah satu film animasi terlaris sepanjang masa Nah melihat keuntungan yang sangat besar itu Pada tahun 2005 Walt Disney ingin mengangkat sendiri film Finding Nemo Tanpa adanya Pixar di dalamnya Tentu saja pihak Pixarnya gak menerima Karena basically film Nemo itu adalah karya mereka Dan Walt Disney hanya mendistribusikannya Tapi Walt Disney ingin mengklaim bahwa itu menjadi animasi mereka Dan tentunya Pixar gak menerima hal itu Dan akhirnya mereka berseteru dan berselisih Dan akhirnya Walt Disney pada tahun 2005 itu mencoba membuat film Finding Nemo Atau seputar film ikan-ikan gitu Dan melibatkan Circle 7 Animation Yang juga merupakan anak perusahaan Walt Disney Untuk mengerjakan pekerjaan film ikan itu Ternyata Circle 7 Animation mengalami kebangkrutan dan tutup pada tahun 2006 Hingga pengerjaan sequel Finding Nemo ini telung-telung-telung gak jelas gitu Mau diapakan, kapan mau dikerjakan, itu gak tau Hingga pada tahun 2012 Pixar kembali mengambil alih film sequel Finding Nemo Dan Walt Disney meminta Andrew Stanton kembali mensutradarai film tersebut Setelah Andrew Stanton dan semua kru yang pernah mengerjakan Finding Nemo Selesai dengan naskah mereka Pada tahun 2013 mereka pun mulai mengerjakan film Finding Dory Yang merupakan sequel kedua dari Finding Nemo Dan setelah banyak yang percepkan Akhirnya Walt Disney dan Pixar kembali berdamai Dan Walt Disney setuju mendistribusikan kembali film Finding Dory Karya Pixar Guys, jadi itulah fakta-fakta unik, menarik Yang aku yakin gak banyak orang yang tahu tentang film Finding Nemo dan Finding Dory Apakah kalian sebelumnya sudah tahu tentang fakta-fakta ini? Komen di bawah Dan kalau kalian baru tahu juga, komen juga di bawah So, hope you like it dan semoga bermanfaat Suka video ini? Klik like-nya Kalau enggak, dislike aja gak apa-apa Subscribe channel ini untuk berlangganan Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan sarannya untuk kemajuan channel ini Dan share video ini ke teman-teman yang lain Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax